Umirsa Dinas Pemadam Kebakaran siang tadi menyemprot disinfektan di lingkungan Pusdikpom Kodiklat Angkatan Darat di kawasan Baros Cimahi. Penyemprotan dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 di sekitar markas Pusdikpom. Dua unit mobil pemadam kebakaran Dinas Kebakaran Kota Cimahi berkapasitas 5.000 dan 8.000 liter, Sabtu siang melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan Pusdikpom Kodiklat Ade di kawasan Baros Cimahi, Jawa Barat. Penyemprotan dilakukan ke seluruh area Pusdikpom Kodiklat Ade yang merupakan tindak lanjut pemerintah Kota Cimahi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan Pusdikpom. Ada permohonan khusus dari pihak Pusdikpom untuk memulakan penyemprotan jalan disinfektan ke pemerintah Kota Cimahi yang selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah menunjuk pihak Pemadam Kebakaran Kota Cimahi yang diselesaikan penyemprotan di area Pako Pusdikpom Cimahi. Sebelumnya sebanyak 99 porsenil TNI Angkatan Darat di lingkungan Pusdikpom Kodiklat dinyatakan terpapar virus corona. Hasil ini merupakan hasil swab test pada 3 Juli 2020 lalu. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Aenews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.